Komandan Kodim 1206 Putusibau Letko Infantri Jemi Optis Oil menerima dua pucuk senjata api rakitan jenis komen dari dua warga desa Tajum Kesempatan Padau, Kabupaten Kapuasulu. Berikut lipotan yang selengkapnya. Penyerahan senjata api rakitan ini berlangsung dimak Kodim 1206 Putusibau yang diserahkan langsung oleh dua warga kepada Komandan Kodim 1206 Putusibau. Penyerahan senjata berawal dari hasil kerja keras personel Kodim 1206 Putusibau dan komunikasi. Penyerahan senjata berawal dari hasil kerja keras personel Kodim 1206 Putusibau dan komunikasi sosial pelaksanaan Satuan Tugas Teritorial di wilayah Kejamatan Padau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sehingga masyarakat bersedia menyerahkan senjata hasil temuan warga tersebut. Komandan Kodim 1206 Putusibau, Letkol Infantri Jemi Oktis Oil SIP juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat mempercayakan keamanan warga kepada aparat yang berada di wilayah. Pada sore hari ini kami menerima dari dua warga Badau, masyarakat Badau, dari apa yang kami dapatkan informasi bahwa senjata ini pernah ditemukan, pernah ditemukan di hutan cukup lama waktunya dan selama ini diamankan karena mereka menyadari bahwa barang ini cukup berbahaya dan selama ini diamankan oleh kedua masyarakat tersebut. Dan hasil komunikasi kami secara intens yang tergabung dalam subgester, dihitung oleh intel, dari informasi yang ada, karena kami akan melihat masyarakat, anak-anak-anak-anak-berbohongan perasiatan, kami mencoba untuk melakukan komunikasi, sosialisasi tentang ketentuan, aturan, dan sebagainya yang berlaku dan menjadi larangan apabila masyarakat memegang sejarah. Ini juga menjadi tugas kami, terus mensosialisasikan tentang aturan-aturan, sehingga wilayah kami berharap masyarakat bisa mempercayakan keamanan masyarakat itu kepada aparat yang ada di wilayah. Tim Liputan, Lawapordai